Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian Kita jumpa lagi dalam acara jalan-jalan Kali ini saya akan bercerita Tentang candi penampian Yang berada di wilayah Tulungagung Berdasarkan keterangan yang saya dapat Bahwa candi tersebut Berdiri sejak tahun 898 Atau pada abad ke-20 ya Maaf, abad ke-9 ya Oke, bisa kita mulai Kita bisa berangkat Melalui Karang Rejo Kemudian ada pertinggahan ke arah sendang Ke arah kanan Perjalanan kurang lebih Membutuhkan waktu sekitar 1 jam Sepanjang perjalanan kita akan disubuhi Permandangan lereng di wilis Persawang Merah Seren Yang cukup mudah Dan Pedesaan yang hasil Di perjalanan Kalian bisa Mampir sejenak Ke tempat penjual Bayek Krispi Sehingga Nanti Linknya akan saya taruh di belakang Dimana bayek Krispi tersebut Dijual Sesampainya di area Perkebunan penampian Kita akan menemukan Pertigaan Dengan tanda di tengahnya ada tubuh Yang mana Kesebelah kanan Ke arah Taman wisata Atau warna wisata Tunjung biru Sementara yang Kesebelah kiri Adalah yang ke arah Candi Penampian Kita harus ambil Yang sebelah kiri tadi Dari Pertigaan ini Ke arah Candi Hanya berjarak Sekitar Delapan ratusan meter Dari ada satu kilo Suma Jalannya nanti Cukup menanjak Dan Menjelang Candi Jalannya Tidak bisa ditemukan Motor Kita harus Berjalan kaki Dari kunjungan saya Beberapa tahun yang lalu Ada Pertigaan Dimana Di depan Candi Sekarang Ada Sumber Yang dinamakan Sumber Pangulipan Sekarang kita Masuk ke area Candi Penampian Di sebelah kanan Tampak ada Pos penjaga Yang Kondisinya tutup Karena Menurut keterangan Sejak bulan Desember Tahun 2020 Kemarin Memang Ditutup oleh Pemerintah Daerah Akhirnya Saya pikir Agak Gimana ya Supaya bisa melihat Lebih dekat Saya putuskan Untuk Mengelilingi Candi Melalui Area Belakang Candi Melalui Jalan Setapak Siapa tahu Nanti ada Terobosan Seperti Beberapa tahun yang lalu Ya cuma karena Suasana sudah Cukup sore Saat itu Sekitar jam 5 Berkabut Sekaligus Hujan rinti-rinti Jadi ya Harus hati-hati Supaya tidak Terbeleset Oke Untuk Mengelilingi Jalan Setapak Sekitar Sepanjang 30 Atau 50 Meter Sebelum Kesana Saya akan Coba tunjukkan Panorama Yang berada Di sekeliling Candi Penampian Ya Tampak Hutan-hutan Yang tertutup Kabut Kemudian Ada Beberapa Pohon Cekih Ya Bekas Tanaman Teh Yang Dulu Merajai Bukit Ini Ya Perlu diketahui Kita sekarang Berada pada Ketinggian Sekitar 1000 Meter Di atas Perbukaan Taut Cukup Hati-hati Selain Banyak Turi Juga Ada Beberapa Batu Yang Kalau Tidak Hati-hati Kita Bisa Tersandung Ya Kita Susuri Salah Setapa Ini Melingkar Nanti Kita Akan Sampai Ke Posisi Gimana Kita Paling Dekat Dengan Letak Cantai Penampian Ya Oke Kita Sebetulnya Lagi Akan Sampai Ya Tanya Semak 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 Yang Lupanya Agak Jarang Berisikkan Karena Memang Selama Dua Bulan Ditutup Saya Yakin Ini Petugas Ngapun Jarang Kesini Dan Kita Sudah Berada Di area Samping Kanan Belakang Candi Ini adalah Posisi yang Terdekat Dengan Candi Di depan Kita Tampak Seperti Tumpukan Batu Batah Ya Itulah Candi Penampian Sedangkan Agak Jauh Di depan Itu ada Juga Candi Tapi Kelihatannya Merupakan Bangunan Oke Kita Lihat Ini Saya Sium Yang Tampak Batu Batah Yang Sudah Amin Melekat Kemudian Di Samping Atau Kalau Dari Sini Saya Katakan Di belakang Ada Pohon Yang Sangat Tinggi Yang Menurut Cerita Itu Adanya Lebih Beripada Candi Jadi Anda Bisa Membayangkan 800 Tahun Pohon Terseduk Ya Tentu Saja Kita Bisa Percaya Atau Tidak Tapi Yang Jelas Untuk Candinya Sendiri Berdasarkan Keterangan Yang Tadi Sudah Saya Taruh Di Depan Itu Berdiri Sekitar Tahun 900 Maaf 898 Atau Abad 9 Jadi Lebih Dari 1000 Tahun Ya Sudah Cukup Kita Ambil Gambar Candi Kita Kembali Ke Area Depan Candi Tambah Di Sini Jalannya Sama Sekali Lidah Beraspal Memang Dulunya Makadam Tapi Sepertinya Sudah Rusak Ya Ini Kalau Kita Berada Di Depan Candi Dari Sebelah Kiri Ya Ada Sebenarnya Itu Berupa Taman Cuma Karena Mungkin Jarang Ditata Karena Libur Serama Dua Bulan Akhirnya Kurang Terkurus Kemudian Di Depan Candi Tadi Di Sekitar Berjarak 10 Meter Adalah Sumber Panguripan Terima Terima